Kisah Pendekar Bongkok, Jilip 26 Engka sungguh memaksaku kata si Liyong. Pada waktu kedua lengan lawannya menghantam dengan pengerahan Sinkang, dia pun menyambut dari samping, menangkis untuk membuktikan kepada lawan bahwa kalau dia mau, tidak begitu sukar baginya untuk mengalahkan si cebol itu. Duh! Si Liyong membatasi tenaganya, tidak mempergunakan seluruh tenaga, tetapi akibatnya tubuh si cebol terpelanting dan dia sendiri terhuyung-huyung hampir roboh terbanting. Si cebol mengeluarkan teriakan melengking nyaring dikarenakan marahnya, dan ketika dia melompat ke depan, dia sudah memegang sepasang pedang, yaitu senjatanya yang selalu disembunyikan di balik jubah merahnya yang lebar. Hem, lo suhu, bagaimana seorang pendeta mau memegang senjata tajam? Apalagi sepasang si Liyong memperingatkan. Sebenarnya, menggunakan senjata untuk membunuh orang merupakan pantangan bagi seorang pendeta, apalagi memegang senjata pedang untuk menyerang lawan yang tak berbersenjata. Agaknya Kitok Lama masih mengingat akan kedudukannya dan dia merasa sungkan juga. Jangan banyak mulut! Cepat kau keluarkan senjatamu dan mari kita bertanding dengan menggunakan senjata tanangnya. Lo suhu, aku tidak pernah memegang senjata kata si Liyong dengan harapan agar lawannya itu merasa malu dan mundur. Sebaiknya kita hentikan saja ribut-ribut yang tiada gunanya ini dan membiarkan aku untuk bicara dengan Tibet Enggouhou. Tidak! Kau kalahkan dulu sepasang pedangku, baru engkau boleh bicara dengan lima orang suheng Tibet Enggouhou si cebol berkeras. Si Liyong menarik napas panjang. Pada waktu dia memandang kepada para pimpinan Kim Simpai, mereka itu diam tak bergerak seperti arca. Dia melihat sebuah rak senjata di sudut, dan dengan perlahan dia menghampiri rak itu, lalu mengambil sebatang tombak bergagang kayu dan mematahkan mata tombaknya. Gagang tombaknya saja yang berada di tangannya dan dia pun berkata, Baiklah, kalau engkau memaksa, lu suhu, biar aku meminjam gagang tombak ini saja, agar tidak sampai melukaimu dengan senjata yang tajam atau runcing. Si Liyong menggunakan senjata itu bukan karena takut menghadapi sepasang pedang lawan, melainkan untuk berjaga diri. Kalau sampai terpaksa dia didesak dan dikeroyok, dia harus memiliki senjata untuk melindungi dirinya dan tidak ada senjata di dunia ini yang lebih baik baginya daripada sebatang tongkat. Jawaban Si Liyong itu membuat wajah Kitok lama menjadi semakin merah karena jelas memandang rendah kepadanya. Lihat pedang bentaknya untuk berlagak bahwa dia tidak mau menyerang lawan tanpa memberi peringatan lebih dahulu. Dua gulungan sinar berkelebat ketika sepasang pedang di tangannya digerakkan secara amat cepat dan kuat sekali. Akan tetapi, dengan tenang Si Liyong bergerak mundur dan mengelak dari dua kali sambaran kilat dari sepasang pedang lawan. Tongkat di tangannya tidak tinggal diam dan ujung tongkat itu diputarnya sedemikian rupa sehingga ujungnya seperti berubah menjadi belasan banyaknya. Dan ujung-ujung tongkat ini sekarang menyambar-nyambar ke arah jalan darah di seluruh tubuh Kitok lama. Pendeta lama itu terkejut bukan main dan terpaksa dia memutar sepasang pedangnya untuk melindungi diri dari serangan banyak ujung tongkat itu. Akan tetapi, di antara ujung-ujung tongkat itu yang tentu saja sesungguhnya hanya memiliki dua ujung saja, namun karena tongkat itu bergerak dengan menggetar, maka ujungnya nampak menjadi banyak. Kini ada yang menyerang ke arah pergelangan lengan lawan yang memegang pedang, sementara ada ujung-ujung lain yang masih mengancam jalan darah tubuh Kitok lama. Tentu saja pendeta ini menjadi semakin terkejut dan bingung. Dia lebih condong untuk melindungi tubuhnya yang akan tertotok, karena itu tanpa dapat dihindarkan lagi, kedua pergelangan tangannya tertumbuk ujung tongkat secara aneh sekali dan kedua tangan itu tiba-tiba terasa lumpuh dan sepasang pedangnya pun terlepas dari tangannya. Akan tetapi si Eliong menghentikan gerakan tongkatnya, berdiri tegak di depan Kitok lama dan berkata, Lo Suhau, silakan mengambil kembali sepasang pedangmu. Dengan muka agak pucat dan matel, terbelalak penuh rasa penasaran dan kemarahan, Kitok lama bergerak cepat. Dia segera menyambar sepasang pedang itu dari atas lantai, kemudian memutar sepasang pedang itu, bersiap untuk melakukan penyerangan yang lebih dasyat dan nekat lagi. Tahan senjata tiba-tiba Kim Sim lama berseru. Kitok lama, kau mundurlah. Kitok lama sejenak hanya memandang melotot ke arah si Eliong. Akan tetapi ia tidak berani membantah perintah susuknya dan dia pun mundur sambil menyimpan kembali sepasang pedangnya kebalik jubah merah. Kiranya pada waktu si Eliong mulai melayani Kitok lama tadi, Kim Sim lama yang memandang penuh perhatian, menjadi kagum dan tertarik. Dia bebisik-bisik kepada Tai Kulama, orang pertama dari Tibet Inggo Ho. Setelah memerintahkan Kitok lama untuk mundur, Kim Sim lama lalu diam saja dan menyerahkan kepada Tai Kulama untuk menghadapi si Eliong seperti yang mereka bisikan tadi. Tai Kulama bangkit dari bangkunya, Lalu menghampiri si Eliong yang sudah siap siaga karena sekarang yang maju adalah orang pertama dari Tibet Inggo Ho. Sejenak mereka saling pandang, kemudian Tai Kulama yang bertubuh besar dengan perut gendut itu menarik napas panjang. Omi Tohut, sekarang Pin Cheng ingat. Memang engkau adalah bocah yang dahulu itu, dan agaknya engkau telah menjadi murid para Tosu pelarian itu. Bukankah ilmu tongkatmu tadi adalah Tiantai Sintung yang amat hebat dari Pek Sim Siansu? Si Eliong terkejut bukan main. Sungguh tajam pandangan Matla, Tai Kulama ini, dan pengetahuannya tentang ilmu silat sangat luas. Hal itu saja membuktikan bahwa lima orang harimau Tibet ini memang tidak boleh dipandang ringan. Sesungguhnya, Loh Suhau, aku pernah menerima bimbingan dari suhu Pek Sim Siansu, jawabnya jujur. Hem, begitukah? Nah, sekarang lekas katakan, apa keperluanmu mencari kami Tibet Inggo Ho? Katakan saja terus terang karena yang hadir di sini bukanlah orang-orang lain bagi kami. Si Eliong memandang ke arah lima orang itu bergantian, kemudian dia berkata dengan suara lantang. Tibet Inggo Ho, dengarlah baik-baik. Aku mewakili para Loh Ciampu dan para Pertapa yang selama ini kalian kejar-kejar, untuk bertanya kepada kalian, apakah sesungguhnya alasan yang mendorong kalian berlima untuk memusuhi mereka? Jawab sejujurnya, benarkah kalian menjadi utusan Dalai Lama untuk membasmi para Tosu dan Pertapa asal Himalaya? Taiku Lama tertawa bergelak. Perutnya yang gendut itu terguncang dan di antara suara ketawanya itu terdengar bunyi berkokok dari dalam perutnya, seperti suara kata besar. Pendeta Lama ini memang mempunyai ilmu yang luar biasa hebat, yang disebut Hek Intai Hang Chiang, yaitu suatu pukulan yang didorong oleh tenaga dari perut yang kalau dia gunakan, selain dari perutnya keluar bunyi berkokok nyaring dan kedua kakinya ditekuk dalam-dalam seperti berjongkok, juga telapak tangannya itu mengeluarkan uap hitam. Hahaha, tentu saja Dalai Lama yang mengutus kami untuk membasmi para Pertapa Himalaya yang dianggap pemberontak. Pemberontakan apakah yang telah dilakukan oleh para Lucian Pual, atau para Pertapa itu terhadap Dalai Lama? Si Elyong mengeluarkan pertanyaan yang dulu sudah pernah diperbincangkan para gurunya itu. Hem, para Tosu itu pernah membunuhi beberapa orang pendeta Lama, hal itu berarti pemberontakan kata pula Taiku Lama dengan sikap acuh. Nanti dulu, lo suhu. Memang pernah aku mendengar bahwa Mendiang Lociampuwe Pektian Siansu, yaitu seorang Pertapa Himalaya, membela penduduk yang diserbu para pendeta Lama. Lalu terjadilah perkelahian antara Pektian Siansu dan para pendeta Lama dan ada beberapa orang pendeta Lama yang tewas. Itukah yang menjadi sebab maka para pendeta Lama lalu memusuhi para Tosu dan Pertapa Himalaya Si Elyong pernah mendengar cerita itu dari tiga orang gurunya, yaitu Himalaya Sem Lojin tentang guru mereka itu. Ha, kiranya engkau sudah tahu. Nah, kenapa bertanya lagi? Para Tosu itu mencampuri urusan kami para pendeta Lama, itulah maka mereka dianggap pemberontak. Akan tetapi, Lo Suhu. Bukankah Mendiang Pektian Siansu membela penduduk lusun yang mempertahankan seorang anak laki-laki yang ketika itu hendak diculik oleh para-para pendeta Lama itu? Dan anak itu yang kemudian menjadi Dalai Lama. Bagaimana mungkin Dalai Lama itu malah mengutus Lo Suhu berlima untuk memusuhi para Pertapa Himalaya? Padahal, para Pertapa itu dahulu bahkan pernah membelanya. Dan juga, kalau Suhu berlima menjadi utusan Dalai Lama, bagaimana pulang Gowi, Anda berlima, sekarang berada di sini dan ku dengar malah memusuhi Dalai Lama? Mendengar ucapan Sialiong itu, Tibet Engkau Hou saling pandang dan Taiku Lama sendiri mengerutkan alisnya dengan wajah berubah merah. Tidak disangkanya bahwa pemuda bongko itu agaknya telah mengerti akan segala rahasia mereka. Akan tetapi Kim Sim Lama yang sejak tadi mendengarkan saja, tiba-tiba mengeluarkan suara ketawa. Hahaha, omitohut. Sietai Hiap agaknya mengetahui ekornya. Baiklah, Pin Cheng yang akan memberi penjelasan kepadamu. Memang, dulunya Tibet Engkau Hou ini, para murid keponakanku, hanya mentaati perintah Dalai Lama saja. Pin Cheng sudah mencoba untuk mencegah perintah itu karena ketika itu Pin Cheng masih menjadi wakil Dalai Lama. Akan tetapi, memang dia telah tersesat dan lalim, dan karena itulah maka kami semua meninggalkan Dalai Lama lalu berdiri sendiri di sini. Kami memang bermaksud untuk menggulingkan penguasa yang lalim itu. Itu pula sebabnya maka kini Tibet Engkau Hou berada di sini membantu Kim Simpai. Kami mempersilahkan Engkau untuk bekerja sama dengan kami juga, Sietai Hiap. Kami menentang Dalai Lama karena dia adalah seorang pemimpin lalim, sedangkan Engkau membantu kami untuk membalaskan dendam para Tosu dan pertapa dari Himalaya yang pernah melepas Budi kepada Dalai Lama, akan tetapi malah dibalasnya dengan pengejaran dan pembunuhan. Dan masih banyak pula pihak-pihak yang memusuhi Dalai Lama. Gerakan kita pasti akan berhasil, Sietai Hiap. Sejak tadi Sielyong mendengarkan saja, dan alisnya mulai berkerut. Tentu saja dia tidak dapat menerima dan percaya semua yang dikatakan pendekat ketua itu. Jelas bahwa Kim Simpai Lama sedang memerontak terhadap Dalai Lama, maka tentu saja dia memburuk-burukan nama Dalai Lama. Dia tidak mau percaya begitu saja, pula dia pun tidak ingin melibatkan dirinya dalam pemberontakan dan pertikaian di Tibet yang bukan negaranya. Terima kasih, Losuhu. Akan tetapi tugas saya hanya bertanya kepada Tibet Engkau Ho mengapa dia dahulu memusuhi para pertapa pelarian dari Himalaya. Sekarang, setelah mereka menjawab bahwa mereka hanya utusan dari Dalai Lama, maka biarlah saya akan menghadap Dalai Lama sendiri untuk bertanya, mengapa beliau membalas budi kebaikan para Tosu itu dengan pengejaran dan penumpasan. Nah, selamat tinggal, para Losuhu, saya hendak pergi sekarang. Akan tetapi, agaknya sudah ada isyarat dari Kim Sim Lama. Begitu dia melangkah ke arah pintu ruangan luas itu, di ambang pintu telah berdiri banyak pendekat lama dengan berbagai macam senjata di tangan, menutup lubang pintu itu dengan sikap mengancam. Ketika dia melirik ke arah jendela-jendela di sekeliling ruangan, di sana pun sudah rapat tertutup oleh tubuh banyak pendekat lama yang berjaga-jaga. Jelas mereka semua itu tidak akan memberi jalan keluar padanya. Nanti dulu, orang muda tiba-tiba Kim Sim Lama berseru, suaranya tidak begitu ramah lagi walaupun masih lembut. Si Elyong menatap tajam wajah pemimpin Kim Sim Pai itu. Ada apa lagi, Losuhu? Orang muda, engkau datang ke sini tanpa kami undang, dan kami telah bersikap terus terang, menceritakan segala rahasia kami kepadamu. Oleh karena itu, jika engkau mau bekerja sama dengan kami untuk menentang Dalai Lama, hal itu sudah sepatutnya. Akan tetapi, apabila engkau menolak dan hendak pergi begitu saja dengan membawa semua rahasia kami, sudah tentu kami merasa keberatan. Si Elyong maklum bahwa saatnya sudah tiba. Kim Sim Lama sudah membuka kartunya. Tadi dia sudah merasa khawatir bahwa dia telah terperangkap, dan inilah buktinya. Dia dipaksa untuk bekerja sama atau dia tidak diperkenankan pergi meninggalkan tempat itu. Losuhu, saya tidak ingin terlibat dalam pemerontakan. Tibet bukan negaraku dan saya tidak mempunyai urusan dalam pemerontakan. Saya hanya melaksanakan tugas untuk menyelidiki mengapa para pertapa di Himalaya dimusuhi oleh Dalai Lama. Si Elyong Kim Sim Lama membentak, kini terdengar sangat marah. Dengar baik-baik. Pincheng pernah menjadi wakil Dalai Lama, merupakan orang kedua setelah Dalai Lama yang berkuasa di negeri ini. Dan sekarang Pincheng adalah seorang calon Dalai Lama atau pemilik Dalai Lama yang baru. Sekali aku memerintahkan, engkau akan mati. Losuhu, mati hidup bukan di tangan siapapun, melainkan di tangan Tian yang maha kuasa. Apabila Tian sudah menghendaki aku harus mati, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang akan mampu mencegahnya, namun sebaliknya, kalau Tian menghendaki aku hidup, tidak ada kekuasaan pula yang akan mampu membunuhku. Mati hidup di tangan Tian, akan tetapi baik buruknya langkah hidup berada di tangan kita masing-masing. Oleh karena itu, aku tetap akan melangkah melalui jalan kebenaran dan aku menyerahkan jiwa ragaku kepada Tian. Aku tetap menolak untuk menjadi kaki tangan pemberontak, apapun yang akan menjadi akibatnya. Semua pendekta Lama yang berada di situ, diam-diam merasa kagum. Bahkan Kim Sim Lama juga merasa kagum sekali. Pemuda ini, biarpun bongkok ternyata jiwanya tidak bongkok dan semangatnya tegak lurus. Akan tetapi, betapapun kagum merasa hatinya, dia tidak keralah membiarkan Sia Leong pergi karena tentu semua rahasia akan ketahuan dan mereka terancam bahaya serbuan dalai lama sehulu mereka kuat benar. Sia Leong, engkau masih amat muda, akan tetapi selain memiliki ketabahan besar, juga kesombongan yang berlebihan. Agaknya engkau terlalu mengandalkan kepandayanmu sendiri sehingga merasa bahwa di kolong langit ini tidak ada orang yang akan mampu mengalahkanmu. Nah, ingin sekali Pim Cheng melihat sampai berapa hebat kepandayanmu maka engkau berani menentang kami. Taiku Lama, Pim Cheng ingin melihat seorang di antara kalian mengujinya kata Kim Sim Lama. Biasanya, apabila menghadapi lawan berat, Tibet Engkau Hou tentu maju berlima. Akan tetapi kini yang mereka hadapi hanya seorang pemuda bongkok. Betapapun lihainya, kalau mereka maju berlima mengeroyok seorang pemuda bongkok, hal ini tentu saja amat merendahkan nama besar mereka sebagai pembantu-pembantu utama Kim Sim Lama. Bahkan Taiku Lama sendiri pun merasa sungkan kalau harus bertanding melawan pemuda bongkok itu. Karena itu, dia memberi isyarat kepada Taiku Lama, saudara termuda di antara mereka berlima, untuk maju menandingi Sialyong. Taiku Lama bertubuh kurus kering dan wataknya memang keras dan berangasan. Begitu menerima isyarat dari Suhengnya, dia sudah melompat ke depan menghadapi Sialyong. Tangan kirinya sudah memegang sebatang tombak karena tadi dia sudah menyambar tombaknya yang dia letakkan di atas lantai di bawah meja. Kini, dengan tombak berdiri di sebelah kirinya, tangan kanannya bergerak ke depan, lalu telunjuknya menudin ke arah muka Sialyong. Orang muda sombong. Ketika masih kecil dahulu engkau sudah mengganggu kami, sekarang setelah dewasa, engkau masih datang mengganggu. Agaknya memang sudah kehendak Tian bahwa engkau akan mati di tanganku. Nah, sekarang engkau majulah, perlihatkan kepandayanmu kepada Tai Bolama. Sialyong bersikap tenang. Dia sudah siap sedia menghadapi ancaman yang paling hebat karena dia maklum bahwa hanya dengan pertolongan Tian saja dia akan dapat lolos dari tempat ini, lolos dari ancaman bahaya maut. Tai Bolama, sudah ku katakan bahwa aku tidak ingin berkelahi atau bermusuhan dengan siapapun juga di sini. Maka, tentu aku tidak akan menyerang siapapun dan hanya akan membela diri kalau aku diserang. Sombong. Sambutlah serangan tombaku ini. Tai Bolama segera menggerakkan tombaknya. Terdengarlah suara bersiutan karena tombak itu bergerak dengan cepat dan kuat bukan main. Pada saat menyerang dengan tusukan, tombak itu meluncur bagaikan anak panah saja, menusuk ke arah dada Sialyong. Melihat gerakan lama ini, Sialyong dapat menduga bahwa lawannya yang kurus kering bagaikan cecak mati kering itu agaknya mempunyai tenaga yang sangat besar. Untuk meyakinkan dugaannya, dia pun segera mengerahkan tenaganya pada tongkat yang dipegangnya, lalu dengan tubuh miring dia menangkis dari samping. Teranggap. Dugaan Sialyong memang tepat. Walaupun lawannya itu kurus kering dan kelihatan lemah, namun ternyata di dalam lengan yang kecil dan hanya tulang terbungkus kulit itu terdapat tenaga raksasa yang mengejutkan. Untung bahwa dia sudah menduga hal itu sebelumnya sehingga tidak merasa terkejut. Juga tidak sampai terpental karena dia pun sudah mengerahkan tenaganya pada waktu menyambut dengan tangkisan tadi. Di lain pihak, Taibo Lama terkejut bukan main. Bocah bongkok itu mampu menangkis tomaknya, dan tongkat yang dipegang bocah itu tidak sampai terpental, apalagi patah. Bahkan kedudukan kakinya sendiri yang menjadi goyah karena dia merasa seolah-olah tomaknya bertemu dengan pagoda baja yang amat kuatnya. Bagus. Bocah bongkok kiranya engkau telah mewarisi sedikit ilmu dari Pek Sim Siansu dan karenanya menjadi sombong. Akan tetapi awas, hari ini engkau akan mampus di tangan pinceng bentak Taibo Lama sambil melintangkan tomaknya di depan dada. Taibo Lama, ingatlah bahwa engkau yang memaksaku untuk berkelahi, bukan aku yang mencari permusuhan jawab si Liong dengan sikap yang amat tenang. Hih, hih. Taibo Lama mengeluarkan teriakan keras, lengan kirinya membuat gerakan memutar di depan dada untuk mengumpulkan tenaga sakti yang dipusatkan pada kedua lengan. Kakek yang usianya sudah mendekati 60 tahun ini ternyata memang masih amat kuat sehingga dari kedua lengannya itu timbul getaran melalui tomaknya dan kini tomak itu bagaikan hidup menyambar ke arah si Liong. Wuuut, singgik. Ketika dihilangkan, senjata itu menyambar-nyambar dan melakukan serangan bertuli tubi yang selain mendatangkan sambaran angin yang amat kuat, juga mengeluarkan suara bersiutan dan berdesing. Akan tetapi, tanpa terlalu sulit si Liong selalu dapat menghindarkan diri, menggunakan gerakan dua kakinya yang amat lincah untuk membuat tubuhnya selalu meliuk-liuk dan menyusup-nyusup di antara sinar tombak. Kadang-kadang tongkatnya menolak tombak dengan tangkisan yang demikian kuat sehingga beberapa kali tombak itu menyeleweng dan Taibolama sendiri terhuyung. Si Liong maklum bahwa dia berada di dalam bahaya, juga dalam keadaan serba salah. Kalau dia terlalu lama melayani Taibolama, tentu tenaganya akan terkuras karena di situ masih terdapat banyak lawan yang tentu akan maju satu demi satu. Sebaliknya, apabila terlalu cepat dia mengalahkan Taibolama, hal ini hanya akan membuat mereka menjadi semakin penasaran dan marah kepadanya. Jalan lari sudah tidak mungkin lagi sebab dia telah terperosok ke dalam sarang mereka. Tetapi bagaimanapun juga, dia harus menghadapi ancaman bahaya itu dengan gagah. Tiba-tiba dia mempercepat gerakan tongkatnya dan dia mainkan tiante sintung pada bagian yang menekan dan menyerang. Begitu si Liong mengubah gerakannya dan mulai menyerang, Taibolama terkejut. Dia melihat betapa tongkat di tangan lawannya seperti berubah menjadi banyak sekali. Sebagian menahan tombaknya, sebagian lagi menyerangnya seperti gelombang lautan yang menyerbu dirinya. Beberapa kali tubuhnya nyaris terpukul dan dia terus memutar tombak, melindungi tubuhnya sambil terdesak mundur. Padahal, belum ada 30 jurus dia melawan. Cepat dia mengerahkan tenaga sakti dan mulutnya berkemak-kemit. Sebagai jalan terakhir, dia hendak menggunakan kekuatan sihir untuk mengalahkan lawan yang masih muda itu. Hiyaaah, orang muda berlututlah engkau. Namun, biar masih muda, Si Liong adalah murid yang dikasihi dan digembleng oleh proksim Sian Su. Maka tentu saja dirinya sudah berisi dan segala macam kekuatan sihir tak akan mudah memengaruhi batinnya yang sudah kuat. Dia merasakan getaran ilmu sihir itu, akan tetapi cepat Si Liong mengerahkan Sinkang melindungi dirinya dan sekali tongkatnya berkelebat, dua lutut kaki lawan telah dicium ujung tongkatnya. Tai Bolama mengeluarkan seruan kaget pada saat dua kakinya mendadak menjadi lumpuh dan tanpa dapat dicegah lagi, dia pun sudah jatuh berlutut. Ternyata jeritannya yang mengandung perintah tadi langsung disusul dengan dirinya sendiri yang berlutut, bukan lawannya. Tai Bolama, tidak berani aku menerima penghormatan itu kata Si Liong sambil melangkah mundur dan menghadap ke samping. Sikap Si Liong wajar dan sedikit pun tidak menunjukkan ajakan. Justru sikap ini yang membuat Tai Bolama menjadi malu dan marah bukan main. Setelah rasa kesemutan yang membuat kedua lututnya lumpuh tadi lenyap, dia pun bangkit berdiri dengan muka merah dan matanya mencorong memandang pemuda bongkok itu penuh kebencian. Hiyaat, ah! Tiba-tiba Taihok Lama, pendeta metu satu itu sudah menyerang Si Liong dengan senjatanya yang amat ampuh, yaitu sebatang rantai baja yang panjang dan berat sekali. Rantai itu menyambar ganas ke arah kepala Si Liong. Semenjak dahulu pendekar bongkok sudah mengenalkan kelihayaan Tibet Engkau Hou ini. Maka, melihat rantai menyambar ganas, dia pun merendahkan tubuhnya dan rantai itu lewat di atas kepalanya, kemudian dia pun melangkah maju mendekat. Rantai itu panjangnya ada 3 meter sehingga kalau berkelahi jarak jauh, dia akan rugi. Rantai lawan dapat mencapai dirinya sedangkan tongkatnya yang hanya 1,5 meter panjangnya tidak akan dapat mencapai lawan. Akan tetapi, Taihok Lama sudah cepat menyambutnya dengan dorongan tangan kiri yang terbuka. Ada angin yang berbawa mis menyambar ke arah Si Liong. Pemuda ini meloncat ke kiri, maklum bahwa itu adalah pukulan yang mengandung racun. Memang, pendeta lama yang matanya buta sebelah itu, selain amat lihai memainkan rantai bajanya yang panjang dan berat, juga terkenal mempunyai pukulan beracun, juga pandai memergunakan racun sebagai senjata atau alat untuk mengalahkan lawannya. Sambil melangkah maju, Si Liong juga menggerakkan tongkatnya menusuk ke arah perut lawan baru ini. Namun tiba-tiba rantai baja itu ditekuk menjadi 2 dan ternyata pendeta lama itu sekarang memegang rantai di bagian tengah dan rantai yang tadinya tunggal dan panjang itu berubah menjadi 2 rantai pendek karena dipegang bagian tengahnya. 2 batang rantai itu berputar menangkis tongkat, bahkan dengan membalas serangan dari kanan kiri, 2 helai rantai baja itu melakukan gerakan menggunting. Kembali Si Liong melangkah ke belakang untuk menghindarkan diri dari guntingan sepasang rantai baja itu. Akan tetapi, dia mendengar angin bersiup ke arah kepalanya dari belakang. Cepat Si Liong merendahkan tubuh sambil memutar tongkat untuk menyambut orang yang menyerangnya dari belakang itu. Kiranya Tai Bolama yang telah menyerangnya secara curang sekali. Tai Bolama yang tadi menghantamkan tombaknya ke arah kepala Si Liong, malah kini berbalik di ancam tongkat yang menusuk ke arah lambungnya dari samping. Cepat dia melempar tubuhnya mengelak, akan tetapi kaki Si Liong menyambar dan dia pun terpelanting. Untung bahwa tendangan itu tidak mengenai dengan tepat sehingga tubuh Tai Bolama hanya terpelanting saja dan tidak terluka. Pada saat itu, Tai Hock Lama sudah pula menyerang dengan rantai bajanya. Ketika Si Liong menggerakkan tongkat menangkis, ujung rantai yang panjang itu melibat tongkat. Maksud Tai Hock Lama tentu saja untuk merampas tongkat. Dia membetot keras untuk membuat tongkat di tangan pemuda itu terlepas. Akan tetapi Si Liong mempertahankan dan dengan pengerahan singkangnya, dia pun membalas, menarik dan akibatnya, tubuh Tai Hock Lama melayang terbawa tarikan itu, melambung ke atas sehingga terpaksa Tai Hock Lama melepaskan belitan rantainya dan dia meloncat turun dengan muka berubah merah. Melihat betapa dua orang rekan mereka masih terdesak oleh pendekar gongkok, Tai Hock Lama memberi isyarat kepada dua orang sutenya, yaitu Tai Si Lama dan Tai Hock Lama. Tiga orang ini serentak berloncatan turun ke gelanggang dan mereka pun sudah menggerakkan senjata masing-masing melakukan pengepungan. Tai Hock Lama yang bermuka codet dan berperut gendut itu telah memegang goloknya, Tai Si Lama yang bermuka bopeng mempergunakan senjata cambuknya, sedangkan Tai Hock Lama yang bermuka pucat memegang sepasang pedang. Lengkaplah kini Tibet Engkauhou, lima hari mau Tibet, mengepung pandekar bongkok Sialyong. Sialyong tersenyum dan terbayanglah peristiwa beberapa tahun yang silam ketika dia masih kecil. Pada saat itu, dia pun melihat Tibet Engkauhou ini bertanding melawan tiga orang gurunya atau juga dapat disebut Suhengnya, yaitu Himalaya Samojin. Mereka adalah gurunya sebab dia menerima gemblengan silat pertama kali dari mereka bertiga. Akan tetapi mereka pun kakak-kakak seperguruannya karena dia adalah murid Pek Sim Sian Su yang terhitung Su Siok, Paman Guru, dari Himalaya Samojin. Masih terbayang olehnya betapa Tibet Engkauhou ini bertanding melawan Himalaya Samojin, lima orang melawan tiga orang. Suatu pertandingan yang amat hebat dan dasyat dan dia masih ingat betapa Himalaya Samojin terdesak oleh Tibet Engkauhou yang lihai itu. Untung ketika itu muncul Pek Sim Sian Su dan juga sute dari kakek sakti itu, Kok Aitojin yang aneh sehingga Tibet Engkauhou dapat dikalahkan dan diusir. Dan kini, dia seorang diri harus menghadapi pengeroyokan lima orang lama yang amat lihai itu. Namun, dia sudah menerima gemblengan lahir batin dari Pek Sim Sian Su dan dia tidak merasa gentar sedikit pun juga. Hem, aku datang mewakili para Tosu yang dimusuhi hanya untuk minta keterangan mengapa mereka yang tidak berdosa itu dimusuhi. Ternyata sekarang Tibet Engkauhou bahkan juga berusaha keras untuk mengeroyok aku. Apakah ini pun termasuk perintah dari Yang Mulia Dalai Lama? Ataukah nama beliau itu hanya kalian pergunakan untuk menjatuhkan nama Dalai Lama? Bukankah ini juga merupakan suatu muslihat dalam pemberontakan kalian terhadap Dalai Lama? Sungguh bagus sekali Sialiong berkata. Karena maklum bahwa dia telah masuk sarang harimau dan tidak dapat mengharapkan lolos, maka dia pun tidak menyembunyikan perasaan dan dugaannya. Ucapan ini membuat lima orang pendeta lama itu saling pandang. Tentu saja mereka merasa betapa janggalnya dan memalukan keadaan mereka saat itu. Lima orang datuk besar persilatan yang namanya sudah menjulang tinggi, lima orang kakek sakti yang usianya sudah mendekati 60 tahun dengan senjata-senjata pusaka andalan mereka di tangan, kini mengetung seorang pemuda yang cacat tubuhnya, bongkok dan hanya memegang senjata sebatang tongkat kayu pula. Betapa memalukan keadaan ini. Akan tetapi mereka berada di sarang sendiri, tidak ada orang luar yang menyaksikan peristiwa memalukan itu. Yang hadir di situ hanyalah para rekan mereka, yaitu Kim Sim Lama, yang tentunya maklum bahwa mereka harus maju bersama menghadapi musuh yang demikian lihainya, meskipun masih amat muda dan bongkok pula. Betapapun juga, ucapan Sieliong tadi menyentuh perasaan harga diri mereka dan kini mereka berdiri berjajar, tidak lagi mengepung. Hal ini mereka lakukan atas isyarat Taiku Lama, orang pertama di antara mereka. Mereka hendak menggunakan tenaga gabungan mereka untuk mengalahkan Sieliong sehingga tidak akan kelihatan terlalu mengepung dan mengeroyok pemuda itu. Mereka berdiri berjajar sambil bergandeng tangan. Taiku Lama menempatkan dirinya di ujung kanan sebagai kepala dan Taishi Lama di sebelah kiri paling ujung sebagai ekor. Mereka membentuk suatu barisan yang mereka ciptakan sendiri dan nama barisan ini adalah Ular berkepala dua. Memang barisan atau tin ini amat mirip dengan gerakan ular yang berkepala dua. Mereka berlima sambil bergan dengan tangan menghadapi lawan dengan gerakan melingkar-lingkar dan meliuk-liuk dan yang menjadi penyerang utama hanyalah Seng Kepala dan Seng Ekor yang keduanya dapat berganti tempat. Jadi penyerang utama hanya Taiku Lama dan Taishi Lama, sedangkan tiga orang lama yang lain, karena kedua tangan mereka bergandeng untuk menyambung barisan itu, hanya membantu dengan tendangan-tendangan saja. Menghadapi lima orang lawan yang sudah menyimpan senjata masing-masing dan kini bergandeng tangan itu, Sia Lyong mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa Tiba Pengkau Ho adalah lima orang pendeta lama sakti yang amat berbahaya, liai dan licik bukan main. Oleh karena itu, dia pun menduga bahwa mereka tentu akan menggunakan suatu care penyerangan yang istimewa. Melihat care mereka bergan dengan tangan, dia pun dapat menduga bahwa ini tentulah semacam tin, barisan, dan care bergan dengan tangan itu menunjukkan bahwa mereka berlima tentu akan menyatukan tenaga sinkang mereka. Ini berbahaya bukan main. Menghadapi mereka itu satu lawan satu, mungkin dia masih dapat menandingi kekuatan sinkang mereka, bahkan mengatasi mereka. Akan tetapi kalau tenaga sinkang mereka berlima disatukan, dia harus berhati-hati sekali, terutama kalau hendak mengadu tangan. Sia Lyong, bocah sombong. Hendak kami lihat apakah hengkau mampu menandingi barisan kami teriak taiku lama. Barisan lima orang ini mulai bergerak, melenggang-lengguk dan bagaikan ular berjalan mengelilingi Sia Lyong. Taiku lama berada paling depan sebagai kepala dan taisi lama paling belakang sebagai ekor. Melihat kelima orang pendekta lama ini berjalan beriringan sambil bergandeng tangan seperti itu, sungguh merupakan penglihatan yang aneh dan lucu, seperti melihat lima orang anak kecil bermain-main saja. Akan tetapi Sia Lyong sama sekali tidak menganggapnya demikian. Dia tetap waspada, tetap melintangkan tongkatnya di depan dada dan pandang matanya, juga pendengaran telinganya, tidak pernah melepaskan gerakan lima orang lawan itu. Pada waktu lima orang itu bergerak mengelilinginya, dia tidak ikut memutar-mutar tubuh, hanya lehernya saja yang bergerak perlahan mengikuti mereka. Setelah mereka tiba di belakang tubuhnya, dia pun memutar leher dari arah lain dan mengikuti gerakan mereka lagi hanya dengan menggerakan leher. Tidak pernah dia menggeser kaki yang selalu siap bergerak dengan sikap bertahan dan menjaga diri. Pancingan pertama ini saja sudah tidak berhasil. Tadinya, Syang Tau Coatin, barisan ular kepala dua, ini mengelilingi lawan memancing agar lawan ikut pula berputar. Kalau lawan melakukan ini, mereka akan berlari makin cepat mengelilinginya, memaksa lawan berputar demikian cepat dan dengan mengubah-ubah arah, berbalik-balik, maka lawan yang berputaran dalam lingkaran mereka tentu akan menjadi bingung dan juga pening sehingga kedudukannya menjadi lemah. Akan tetapi, pendekar bongkok itu tidak mau memutar tubuh, hanya mengikuti gerakan mereka dengan leher saja. Kalau dilanjutkan seperti itu, bukan pendekar bongkok yang menjadi bingung, pening dan lelah, melainkan mereka sendiri. Gerakan Syang Tau Coatin itu kini berubah. Mereka masih mengitari Sialiong, akan tetapi sekarang berganti arah, yang tadinya ekor menjadi kepala dan kepala menjadi ekor. Perubahan arah gerakan semacam ini dilakukan lagi beberapa kali. Kemudian, atas isyarat Tai Ku Lama yang melihat pemuda itu tidak terpancing dan tetap tenang saja, Tai Si Lama lalu melakukan penyerangan pertama. Tangan kirinya bergandengan dengan tangan Tai Pek Lama, maka kini dia mempergunakan tangan kanan untuk menghantam ke arah kepala Sialiong. Sialiong. Wuuut! Sialiong cepat mengelak karena dia merasa betapa pukulan itu mengandung angin pukulan yang amat dasyat. Pada waktu pukulan itu melewati atas kepalanya, tiba-tiba barisan itu membalik dan kini ekornya, yaitu Tai Ku Lama sudah berganti kedudukan menjadi kepala dan tangan kiri. Orang pertama dari tiba pengkauhou ini tahu-tahu sudah mencengkeram ke arah dada Sialiong. Cepat dan tidak terduga sekali gerakan ini sehingga Sialiong terkejut. Dia pun cepat membuang diri ke belakang sambil berjungkir balik. Beret! Ujung baju di dada Sialiong tersentuh cengkeraman tangan kiri Tai Pek Lama dan terbukalah lubang di baju bagian dada itu, dan bekas robekan itu menjadi hangus. Sambil melompat menjauhi, Sialiong makin yakin bahwa dugaannya benar. Lima orang itu sedang menyatukan tenaga Sinkang sehingga dia seolah menghadapi seorang lawan yang memiliki kekuatan Sinkang yang amat hebat. Akan tetapi dia tidak diberi kesempatan untuk berpikir banyak karena pada saat itu pula, Sialiong Tau Cho Atin sudah bergerak lagi, dengan dasyat dan cepatnya, juga dengan keruk yang aneh dan tidak dapat diduga sebelumnya, menyerangnya dengan hantaman-hantaman tangan yang mengandung Sinkang amat kuat. Sukar diduga siapa yang akan menyerangnya, Tai Pek Lama ataukah Tai Si Lama. Namun Sialiong sudah cepat-cepat menggunakan langkah-langkah ajaib yang dahulu pernah dilatihnya dari Pek Sim Sian Su. Langkah-langkah yang menjadi dasar Tiantai Sintun dan yang membuat tubuhnya berkelebatan bagaikan bayang-bayang saja. Biarpun dia terdesak hebat, akan tetapi sampai belasan jurus lamanya, belum pernah ada pukulan lawan yang mampu menyerempetnya lagi. Setelah 20 jurus dia selalu mengelak sambil memperhatikan gerakan barisan 5 orang itu, akhirnya dia pun tahu bahwa yang dimaksudkan dengan ular kepala 2 adalah karena 2 orang yang berada di kedua ujung itulah yang menyerangnya secara bergantian, dan mereka itulah kepala dan ekor, akan tetapi ekor dapat pula menjadi kepala dan sebaliknya. Justru perubahan tiba-tiba inilah yang membingungkan lawan. Dan dia pun melihat betapa 3 orang pendeta lama lainnya yang menjadi penghubung dan penyalur tenaga Sinkang yang disatukan, tidak mampu banyak berbuat sebagai penyerang karena kedua tangan mereka saling gandeng. Hanya kadang-kadang saja 3 orang ini membantu dengan tendangan kaki. Akan tetapi karena tubuh mereka tidak bebas, sebab dengan kedua tangan saling bergandengan itu mereka seperti terikat oleh barisan, maka tendangan mereka itu pun tidak banyak artinya bagi Sialyong. Dan pemuda yang cerdik ini pun menemukan suatu kenyataan yang memberi harapan, yaitu bahwa pada bagian tubuh atau tengah yang dimainkan 3 orang inilah bagian barisan itu yang paling lemah. Ya-a-a-at. Taiku lama sudah menyerang lagi dengan hantaman telapak tangan terbuka ke arah dada Sialyong ketika pemuda itu membalik dari lakan serangan sebelumnya. Bukan main kerasnya angin pukulan itu. Sialyong yang sudah membuat perhitungan matang, lalu menggerakkan kedua tangan pula untuk menyambut pukulan itu dari jarak sekitar 2 meter. Tentu saja dia tak berani menyambut secara langsung, maklum betapa hebat tenaga Sinkang yang mendorong pukulan itu. Akan tetapi dalam jarak 2 meter, dia pun berani mengambil resiko karena tidak terlalu berbahaya. Dia juga mengerahkan Sinkang yang lemas, tak mau mengadu keras lawan keras karena tenaga Sinkangnya jelas kalah jauh kalau dibandingkan tenaga lawan yang disatukan itu. Des, dua pasang tangan itu tidak sampai bertemu, tidak saling sentuh, akan tetapi tenaga Sinkang yang menyambar bagai kekuatan dasyat itu telah saling bertemu dan saling bertumbuk di udara. Akibatnya hebat bukan main. Sialiong merasa seperti didorong oleh angin Taufan dan dia pun terlempar. Namun, dia telah memperhitungkan sehingga dia membiarkan dirinya terjatuh ke atas tanah lalu dia bergulingan. Dengan cepat tubuhnya berguling-guling ke sana sini hingga mematahkan tenaga luncuran sambil memperhatikan keadaan barisan lawan. Seperti yang diduganya, lima orang tibet pengkauho itu mengira bahwa dia tentu terluka. Mereka itu sudah datang menghampiri dengan cepat, dengan gerakan lenggak-lengguk seperti seekor ular. Tiba-tiba Sialiong yang bergulingan itu tubuhnya melambat, dan setelah cukup dekat, dia meloncat dan mengeluarkan suara melengking nyaring. Tongkatnya bergerak-gerak sehingga ujungnya nampak menjadi banyak dan diseranglah tiga orang yang berada di tempat. Tengah-tengah serangan yang tiba-tiba ini membuat Tai Pek Lama, Tai Hok Lama dan Tai Bo Lama yang berada di tengah-tengah terkejut bukan main. Juga Tai Kulama dan Tai Silama yang menjadi kepala dan ekor barisan itu sangat terkejut. Mereka tadi salah perhitungan. Mereka mengira bahwa Sialiong terluka. Sungguh tak mereka sangka kini pemuda itu bahkan menyerang dengan hebat ke arah bagian barisan yang lemah. Tiga orang sute mereka itu hanya dapat membantu dengan penyaluran tenaga, sama sekali tidak dapat menangkis atau mengelah karena mereka itu seperti terkait dan terjepit. Padahal, serangan tongkat di tangan pemuda bongkok itu dasyat bukan main karena dia memainkan jurus-jurus Tiantai Sintung. Lepaskan ikatan bentak Tai Kulama pada saat melihat betapa tiga orang sutenya terancam bahaya maut oleh tongkat kayu yang digerakkan secara lihe sekali itu. Terlepaslah tangan mereka yang bergandengan dan kini tiga orang pendeta lama yang diserang itu dapat menggunakan kaki tangan mereka untuk membela diri. Mereka pun segera bergerak, ada yang mengelak dan ada juga yang menangkis. Namun, gerakan mereka melepaskan diri dari ikatan barisan tadi terlambat sedikit. Akibatnya, Tai Kulama terjengkang dengan pundaknya tertotok ujung tongkat. Tai Kulama juga terpelanting akibat kakinya menjadi lumpuh sebelah ketika ujung tongkat singgah di lutut kirinya. Sedangkan Tai Kulama terhuyung ke belakang, dada kirinya kena didorong tangan kanan Sialyong sehingga terasa napasnya sesak dan dadanya nyeri. Masih untung bagi tiga orang pendeta lama itu bahwa Sialyong hanya berniat untuk menghancurkan siang Tau Coatin itu saja, tidak berniat membunuh sehingga baik tongkat maupun tangan kirinya, menyerang dengan tenaga yang terbatas. Bagaimanapun juga, jelas bahwa barisan itu dapat dia pecahkan dan kini lima orang pendeta lama itu berdiri dengan muka berubah merah karena malu dan marah. Tiga orang pendeta lama yang tadi terkena serangan, juga sudah dapat memulihkan tenaga. Mereka sudah menyambar senjata masing-masing, seperti juga yang dilakukan Tai Kulama dan Tai Si Lama. Melihat ini, Sialyong menjura. Apakah ucapan Tidak Engkau Ho tidak dapat dipercaya lagi? Aku sudah menandingi barisanmu dan berhasil memecahkannya, mengapa kalian malah mengeluarkan senjata? Pendekar Bongkok, apakah engkau takut Tai Kulama bertanya dengan suara mengejek? Juga empat orang sutenya mengeluarkan suara mengejek, semua ini tentu saja untuk menghibur atau menutupi kekalahannya tadi yang membuat mereka merasa malu, penasaran dan marah. Mendengar ini, mendadak saja Sialyong menekuk bunggungnya yang bongkok itu ke belakang. Dia menengadah, memandang langit-langit ruangan yang luas itu dan dia pun mengeluarkan suara tawa yang membuat semua orang di situ terkejut dan tercengang. Suara ketawa itu amat nyaring melengking, akan tetapi juga bergelap dan bergemuruh bagai gelombang, mendatangkan getaran dasyat yang seolah-olah akan meruntuhkan bangunan ruangan itu. Bahkan Kim Sim lama sendiri memandang dengan kagum. Belum pernah selamanya dia bertemu dengan seorang pemuda seperti ini, yang memiliki ilmu kepandayan hebat sekali. Bukan hanya hebat ilmu kepandayanya, akan tetapi juga luar biasa sekali tabah dan beraninya. Seorang diri memasuki sarangnya, bahkan menyambut tantangan Tibet Inggo Ho. Sungguh hampir tak masuk akal dan sukar dipercaya. Kehebatan Sialiong ini saja sudah mendatangkan perasaan sayang di dalam hatinya. Betapa akan senangnya jika dia dapat mempunyai seorang pendukung atau pembantu seperti pemuda bongkok itu. Hahaha Sialiong menghentikan tawanya yang bergelombang dan bergemuruh tadi, kemudian menudingkan tongkatnya ke arah muka Tibet Inggo Ho dan suaranya terdengar tidak seperti tadi, lemah lembut, melainkan tegas dan berani penuh kekuatan dan kegagahan. Tibet Inggo Ho, bukan aku yang takut, melainkan kalian. Buktinya kalian mengeroyok aku. Seorang seperti aku ini, apa artinya takut? Aku seorang sebatang kero yang tidak memiliki apa-apa, tubuh pun cacat, dan kematian bagiku hanya kembali ke tempat yang jauh lebih baik daripada di dunia yang penuh kekotoran dan manusia busuk macam kalian ini. Bagiku, yang ada hanyalah berpegang kepada kebenaran dan keadilan. Demi kebenaran dan keadilan, mati pun tidak apa-apa. Kematian hanya pulang dan kembali kepada sumber kebenaran dan keadilan. Sebaliknya, kalian ini walaupun berpakaian pendeta, tapi selalu menuruti nafsu angkara murka, menjadi setan sehingga kalian takut mati, karena kematian kalian akan menyeret kalian kepada kerajaan setan dan iblis. Seperti juga suara ketawanya tadi, kini ucapannya itu membuat banyak orang di situ merasa panas dingin dan bulu tengkuk mereka meremang. Akan tetapi, Tibet Engkau Ho yang sudah merasa sangat malu dan penasaran, tidak mempedulikan semua itu. Atas isyarat Taikulama, mereka sudah kembali bergerak mengepung dengan senjata masing-masing di tangan. Si Elyong berada di tengah-tengah dan dia pun sudah siap siaga. Dia tahu bahwa kalau dia dikeroyok dengan pengepungan semacam ini, maka akan rugilah dia apabila hanya mempertahankan diri saja. Kalau sampai dia terdersak, akan sukarlah meloloskan dirinya dari kepungan, dan sukar pula untuk membalas serangan lawan yang tentu bertubi-tubi datangnya. Oleh karena itu, dia pun mengambil keputusan untuk mendahului lawan dan mengambil sikap menyerang dan mengamuk.